Belum sepenuhnya selesai proyek pembangunan pasar Johar Semarang, 7.000 pedagang yang menempati pasar relokasi belum bisa menempati pasar Johar yang dilakukan revitalisasi. Dari hasil tinjauan yang dilakukan, Komisi BDPRD Kota Semarang bersama Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya pasar induk yang baru terselesaikan pembangunannya. 7.000 pedagang pasar Johar yang terdiri dari pasar induk, pasar kanjangan, pasar yaik, serta pasar pungkuran belum sepenuhnya bisa menempati pasar Johar yang sudah dilakukan revitalisasi. Pasalnya dari hasil tinjauan yang dilakukan Komisi BDPRD Kota Semarang bersama dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang hanya pasar induk yang baru terselesaikan pembangunannya. Melihat kondisi pasar yang belum sepenuhnya selesai, Komisi BDPRD Kota Semarang mendesap pemerintah Kota Semarang untuk segera menyelesaikan pasar pendukung yang difungsikan untuk menampung pedagang yang berada di relokasi. Pasalnya jika pemindahan tidak secara menyeluruh akan menimbulkan kejolak di pedagang. Nanti kalau di pasar Johar ini sudah pindah, semuanya harus pindah, tidak satu-satu kayak waktu pindahnya ke MJT, kemarin kan bikin kecemburuan sosial. Dorongan dari Komisi sendiri, melihat pasar pendukung ini belum semuanya dipenai? Sesegera mungkin. Pemerintah harus sesegera mungkin menyelesaikan pasar pendukung daripada pasar induk yang sudah selesai. Belum terselesaikannya pembangunan pasar pendukung yang terdiri dari Pasar Yai, Pasar Kanjangan, serta Pasar Pungguran, Sekretaris Dinas Perdagangan sudah melakukan upaya untuk menambah sewa tempat di relokasi pasar Johar Semarang. Pasalnya, proses pembangunan pasar pendukung yang harusnya bisa dilakukan pada pertengahan tahun 2019 terkendala anggaran dari pemerintah Kota Semarang. Dengan dilakukannya, disakan dari Komisi BDPD Kota Semarang untuk menyelesaikan pembangunan pasar pendukung dihadapkan pemerintah Kota Semarang dapat segera mengejar Kementerian PUPR untuk meminta bantuan anggaran pembangunan pasar pendukung tersebut.